Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkembang lagi bersama saya di cenarawat bonsai seperti biasa saya mau membuat video tentang pembuatan catok air atau catok miring atau catok semung untuk gunting bonsai ya nah ini gunting bonsai seperti ini catok miringnya seperti biasa ya jadi ini saya buat untuk kebetulan saya buat video tadinya ya iseng-iseng Alhamdulillah sekarang banyak yang pesannya ini tentang pembuatan catok miring ini Alhamdulillah sudah menurut saya gitu yang buat mungkin ini hampir sempurna ya jadi dipakai bisa juga tajam juga awet seperti itu ya ini bisa buat dari bahan per ini ya nah ini per mobil bekas nah ini contohnya nih saya mau potong sekarang ini untuk pembuatan catok cemu ini untuk pembuatan catok miring nah ini ini ya maksudnya ini hasil akhir catok miringnya ya ini kebetulan udah pesanan semua ya jadi saya buatin seperti itu ya setiap hari saya jual Alhamdulillah itu dibalik konten ini gitu ada penjualan juga ya terima kasih yang sudah menyimak video kami jangan lupa subscribe dan komiknya ikuti terus sampai selesai video pembuatan catok cembung nah ini pertama-tama ini yang tadi tadi saya bilang ya ini saya mau potong ya ini potong dibagi dua sini ini untuk bila pisaunya ya seperti ini nah ini untuk gagangnya sendiri nah ini saya pakai dari bahan eh tangkap ketua seperti ini ya ini pertama yang ininya besar ini juga kokoh juga kalau mata pisa ini saya buang ini diganti sama bahan dari per ini nah ini terbuat dari baca juga ya atap yang kau hai 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 nah ini setelah saya kelas yang kebelah-belah ini maksudnya untuk di asal dulu ini akan saya asal dulu belahan pisau ini jadi supaya siinnya dibuat aja dulu ya setelah-setelahnya berpilas ke sini ya begitu ikuti terus bedanya sampai selesai jangan skip-skip nah ini setelah selesai untuk kelasannya Hai apa tuh bukan selesai saya lagi proses pengelasan itu ya seperti itu ya ini masih 50 persen buatannya untuk tetapnya ini udah berpulai pesisir rakyatannya terus masih ada beberapa titik kelasan yang belum teman-teman ya masih banyak sekali hai 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 ini proses pembajakan ya nah air garam ya Nah ini garam air biasa udah mulai terbentuk ya kita lihat kita ambil ini kan batas ya batas tadi yang belum dis 上is gotong sangguh atau hai 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 kalau ada ambil untuk batas dalam ya kemudian pengelasan dalam sini selamat menikmati selamat menikmati mantap selamat menikmati 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 disini supaya tidak beradu ya tajamannya oke itu terus sampai tes ketajaman eh setelah selesai pembuatan juga setelah selesai pengelasan ya ini stokon udah ada tinggal ke pengasahan seperti ini nah alhamdulillah nih udah selesai ya ini secara finishing sampelan ini setelah pasangan ya udah mudah ini tajam ya ini belum dikasih nih tohon belimbing kita lihat ya ini baru habis dari potongan kita lihat mantap tidak ya tajam sekali ya sangat tajam ini untuk pohon besar bisa tuh nah ini lagi nih tuh ini lagi tuh kita potong yang ini nah eh tajam banget tuh eh ada lagi mantap ini mantap tetap semua sangat tajam ya mantap tuh ya buat ya motong segini ya patah eh eh langsung habis semuanya patahin eh sip segitu aja teman-teman mudah-mudahan sudah ini berlaku maaf lagi semuanya jangan lupa ya subscribe dan komennya jangan lupa like juga eh komen ya untuk cerah kami wassalam rakyat saya salam salam rakyat saya salam rakyat ngirim ngerti cemur nah ini dia untuk kiri ini ini tetap cemur silahkan kalau ada yang mau murah meriah tajam tajam silet wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati